Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia menargetkan realisasi investasi di tahun 2020 akan mencapai lebih dari 880 triliun rupiah. Porsi investasi di sektor manufaktur dan hilirisasi diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia atau BKPM memastikan pertumbuhan investasi Indonesia di tahun 2020 akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. BKPM memproyeksikan hingga akhir tahun 2019 capaian investasi ditargetkan tumbuh lebih dari 792 triliun rupiah. Sementara untuk 2020 mendatang, BKPM menargetkan pertumbuhan investasi akan mencapai 886 triliun rupiah. Pertumbuhan ini dinilai mampu menjaga target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen. Berdasarkan data BKPM, potensi investasi yang terhambat masuk ke Indonesia mencapai 708 triliun rupiah. 129 triliun di antaranya berhasil dieksekusi pada tahun ini. Sementara sisanya ditargetkan bisa masuk ke Indonesia di tahun 2020. Kepala BKPM, Bahli Lahadalia, mengatakan, di tahun 2020 akan ada banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di industri manufaktur. Hal ini dipengaruhi oleh rencana pemerintah yang mendorong hilirisasi serta besarnya volume pasar domestik. Kita lihat karena ada hilirisasi industri dan produknya adalah barang, saya lihat ke depan manufaktur ini akan lebih baik. Dan itu sudah beberapa investor yang masuk ini di manufaktur. Karena mereka tahu betul bahwa konsumsi kita tinggi dan sebagian produk-produk tersebut impor. Dan karena bahan bakunya di sini, dan mereka ingin dengan insetif teks yang kita kasih, kemudian regulasi yang mempermudah, maka mereka ingin untuk membangun industri yang di sini. Dan saya pikir ke depan insya Allah akan lebih baik. Selain itu, BKPM memperkirakan kerjasama antara Pertamina dengan sejumlah perusahaan migas asing dalam pembangunan kilang minyak di dalam negeri akan terrealisasi di 2020. Investasi di sektor migas ini termasuk dalam daftar Rp 700 triliun existing investment Indonesia.